Dua, satu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi meluncurkan layanan Bus Rapid Transit atau BRT Transciateng Koridor 7 Solo Wonogiri di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada selasa 8 Agustus 2023 Dengan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah diharapkan pengguna transportasi umum di Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri semakin bertambah Acara peresmian itu dihadiri Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Bupati Sukoharjo, Etik Suriani, dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Bungeraka Ganjar menyebut BRT Transciateng diluncurkan untuk menekan biaya pengeluaran transportasi terutama untuk warga kelas menengah ke bawah termasuk di Wonogiri Menurutnya, transportasi menjadi salah satu pengumbang pengeluaran tertinggi warga Tidak hanya itu, sektor transportasi juga kerap menjadi penyebab inflasi Oleh karena itu lanjutnya, tarif naik BRT Transciateng termasuk rute Solo Wonogiri sangat murah yaitu Rp2.000 per penumpang untuk pelajar, buruh, dan veteran Sedangkan tarif untuk penumpang umum senilai Rp4.000 per penumpang Demikian dilaporkan Wartawan Solo Pos Mohamad Diki Praditya Terima kasih telah menonton!